Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat bertemu dengan saya di mata pelajaran pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tadi, sistem rem, sistem rem konvensional Nah, secara umum, sistem rem atau brake system memiliki komponen-komponen yaitu brake boster kemudian parkir brake kemudian untuk yang rem tipe depan ini biasa menggunakan disk brake kemudian yang roda belakang ini menggunakan drum brake kemudian komponen berikutnya ada brake pedal master cylinder parking brake cable Nah, itu semua bagian dari kelengkapan sistem rem yang ada pada kendaraan kita akan bahas satu persatu dari masing-masing komponen sistem rem tersebut Nah, sebelumnya kita kita akan pelajari prinsip dasar dari sistem rem itu pada dasarnya rem itu pada kendaraan fungsinya adalah untuk memperlambat laju kendaraan atau bahkan melakukan penghentian laju kendaraan Nah, prinsip dasar dari sistem rem ini merubah energi jerak-gerak menjadi energi panas umumnya rem bekerja disebabkan oleh adanya sistem gabungan penekanan melawan sistem gerak utar jadi efek pengeriman ini diperoleh dari adanya gesekan dua buah benda yang nantinya akan menciptakan suatu panas yang timbul akibat gesekan buah benda tersebut Nah, seperti digambarkan di sini gambarkan di sini gesekan itu seperti ini terjadinya gesekan yang satu berputar dan yang satu diam Nah, ini akan menahan putaran dari benda yang bergerak berputar Nah, di sini akan kita lihat ini pada konstruksi rem belakang ya ini roda yang berputar kemudian dihentikan gesekan dengan pet kemudian akan timbul panas Nah, panasnya ini bisa tersalurkan atau dibuang keluar dari ruang rem tersebut Nah, untuk tipe-tipe rem sendiri ini antara rem sebagai berikut rem digunakan pada kendaraan digolongkan digolongkan dalam beberapa tipe yaitu rem kaki atau boot brake yang diperhasikan menggunakan kaki untuk mengontrol kecepatan dan menghentikan kendaraan Kemudian rem parkir atau parking brake yaitu untuk menahan kendaraan supaya tidak mudah bergerak pada saat parkir Nah, ini contohnya penggunaannya pada lampu traffic light saat merah kemudian waktu berhentinya lama Nah, ini biasanya ketika gigi persenelengnya dinetralkan ini kalau jalannya kondisi tidak rata kendaraan akan bergerak Nah, untuk menghindari hal tersebut biasanya digunakan rem parkir atau digunakan juga saat kendaraan di parkir di tempat-tempat sualayan atau di pinggir jalan yang tujuannya untuk menahan kendaraan supaya tidak bergerak kemana-mana Kemudian golongan yang ketiga yaitu rem tambahan atau axillary brake yaitu untuk membantu rem kaki Umumnya digunakan pada kendaraan besar atau kendaraan yang tipe berat Nah, secara struktur ini pengelompokan rem rem untuk rem kaki ada tipe hidrolis ada tipe pneumatis ini untuk rem roda kemudian rem parkir ini mekanis atau mekanik yang dikelompokkan ada tipe center brake dan rem roda belakang kemudian berikutnya yang ketiga rem tambahan yaitu exhaust brake rem kaki sendiri ini dikelompokkan menjadi dua seperti yang kita lihat di strukturnya tadi yaitu tipe hidrolis atau hidrolik brake yang konstruksinya lebih sederhana tapi lebih responsif dan yang kedua tipe pneumatis brake konstruksinya rumit karena harus menggunakan kompresor untuk menghasilkan udara bertekanan ini biasa digunakan rem hidrolis ini rem pneumatis ini pada kendaraan dengan beban berat kemudian prinsip dasar dari kerja rem berdasarkan hukum pascal ini reaksi kimia yang terjadi pada sistem hidrolis ini menggunakan hukum pascal yang bagian bunyinya adalah tekanan diat cair akan diteruskan ke segala arah dengan tekanan yang sama besar dan juga tekanan itu yang dihasilkan tergantung dari luas penampang di luas penampang di masing-masing silinder tekanan dibangkatkan oleh master silinder gambaran sebagai prinsip abstraknya rim silinder digambarkan seperti ini master silindernya tekanan dibangkatkan oleh master silinder dan diteruskan ke pipa-pipa saluran ke silinder roda disini dituliskan angka-angka tekanan yang berbeda dengan penampang-penampang silinder yang berbeda untuk penampang master silinder ini apabila luas penampangnya 10 cm kemudian mengaliri ke bidang silinder yang luas penampangnya lebih kecil nah ini dari gaya penekanan 300 kg ini akan menjadi kecil untuk hasil tekanannya kemudian apabila sama dari tabung silinder menuju ke tabung silinder yang luas penampangnya sama nah ini gayanya tetap kemudian yang terjadi pada luas penampang yang lebih besar dari penampang pada master silinder nah ini ternyata bisa berlipat-lipat bisa menjadi lebih besar hasil presur yang dilakukan nah disini sering digunakan sistem hidrolis itu pada sistem yang ada di kendaraan contohnya pada sistem rim kemudian power steering juga dan juga penggerak kopling semakin ringan gaya yang diberikan oleh pengemudi dengan hasil yang lebih besar kemudian cara kerja pedal rim didasarkan pada prinsip tuas yaitu merubah yang merubah gaya penekanan pedal yang kecil menjadi besar nah ini gambar sketsanya seperti ini ini ada penopangnya di atas kemudian ini adalah titik pergerakan dari push rod yang menekan ke piston kemudian bagian bawah sini ini adalah pedal nah ketika tumpuan pedal diposisikan seperti ini dengan titik tekan ke push rod atau pistonnya disini nah ini bisa diukur dari skala A panjang secara secara keseluruhan antara titik gaya penekanan dan titik tumpu pada pedalnya nah ini kita sebut gaya A bidang A kemudian dari titik tumpu ke titik penekanan push rod ini kita kasih huruf B maka akan bisa dirumuskan disini bahwa F2 gaya yang dihasilkan itu sama dengan F1 F1 nya ini pinjakan pada pedal dikalikan A panjang A per panjang B ya disini di dari penjelasan bahwa A itu adalah jarak pedal ke vulcrum kemudian B adalah jarak push rod ke vulcrum vulcrum itu bisa diartikan titik tumpuan kemudian F1 nya adalah gaya penekanan pedal F1 gaya penekanan pedal F2 nya gaya push rod nah ini yang akan menggerakkan sistem hidrolis oke berikutnya nah ini adalah konstruksi dari master silinder master silinder secara umum dikelompokkan menjadi dua yaitu tunggal kerja tunggal ini kerja tunggal dan ganda atau tandem pada kerja ganda tandem disini ada dua piston pada master silinder itu yang mana bagian-bagiannya itu adalah untuk yang atas ini adalah reservoir tank sebagai tempat untuk penampung cairan hidrolis kemudian ini adalah batang push rod kemudian disini ada piston piston disini ada kompresi ring yang bertujuan untuk mengembalikan posisi piston ke posisi semula kemudian disini ada saluran-saluran menuju ke silinder-silinder roda nah cara kerjanya disini untuk master silinder ini master silinder tandem ya kerja ganda disini ada dua saluran ini dua saluran kemudian reservoirnya menjadi satu kemudian cairan-cairan fluidanya menuju silinder-silinder di depan pistol cara kerjanya saat pedal rim tidak diinjak piston cap terletak di antara inlet pot dan compensating pot sehingga terdapat dua saluran antara silinder dan reservoir tank ada dua saluran lidah pada silinder kemudian saat pedal rim diinjak piston bergerak ke kanan dan piston cap menutup pen shutting pot sehingga menyebabkan tekanan hidrolis di dalam silinder bertambah dan tekanan ini diteruskan ke wheel silinder ini ini nanti nanti pistonnya akan mendorong cairan kuida itu dengan tekanan tertentu menuju ke silinder wheel pada roda-roda baik itu roda belakang kanan-kiri maupun roda depan kanan-kiri nah ini kontruksi dari wheel silindernya disini ada dua macam wheel silinder dengan satu piston dan dengan dua piston yang dengan satu piston ini biasa terpasang di tipe rim depan yaitu disc brake kemudian yang double piston ini biasa terpasang di rim roda belakang yang sering dikenal dengan istilah dream brake kemudian sepatu rim dan kanvas rim sepatu rim disini terbuat dari bahan plat baja plat baja yang mempunyai kekuatan sangat besar untuk menekan putaran dari tromolnya untuk menghentikan laju putaran tromol itu kemudian kanvas rim ini kanvas yang terbuat dari bahan campuran fiber metalik kemudian lid plastik dan lain-lain kemudian cara pemasangan pada sepatu dengan cara dikeling atau dilem ini ketika dilakukan perawatan berkala ini biasanya dilakukan pemeriksaan ketebalan tebal dari kanvas kanvasnya ini diukur dengan jangka sorong dimasukkan atau dicatuk dengan ujung depannya jangka sorong disitu akan diketahui berapa ketebalan pada kanvas rim dari berbagai industri ketebalan kanvas ini berbeda-beda salah satunya untuk merek kendaraan tertentu kendaraan penumpang ini batas toleransi tebal kanvas rim adalah 1,5 mili jadi tipis sekali kalau sudah di bawah 1,5 mili misalnya 1,4 ini berarti sudah tidak layak untuk digunakan jadi harus diganti nah selanjutnya untuk rim trummel rim trummel ini atau sering disebut dengan drum brake mempunyai komponen-komponen backing plat backing plat ya ini plat yang untuk posisi sepatu rim kemudian wheel silinder ini wheel silindernya atau silinder roda kemudian brake shoe dan leaning sepatu rim brake shoe dan leaning itu kan fast rim kemudian brake drum pada pemeriksaannya disini ketika dilakukan perawatan berkala diameter dalam dari drum atau trem rem rem tremol ini diukur dengan posisi dari jarak terluar masing-masing garis diukur diameternya nah kemudian untuk mendapatkan hasil celah 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 rem ini ini antara sepatu atau brake shoe yang kiri dan kanan ini juga diukur diameter dalam nah dari diameter luar oh maaf ini diameter luar sini diameter dalam dari selisih diameter dalam dikurangi diameter luar inilah yang menjadi celah rem tersebut nah untuk celah ada standarnya juga dari perusahaan dilakukan pemeriksaan menggunakan jangka sorong yang besar nah untuk celah yang terlalu besar atau terlalu sempit ini bisa dilakukan penyetelan di penyetel celah yang posisinya berada di bawah wheel silinder ini kemudian ketika brake leaning bergesekan dengan brake drum ketika terjadi pengeriman gesekan antara tromol dengan sepatunya sepatu rem ini akan menimbulkan panas yang cukup tinggi temperaturnya yaitu kisaran 200 sampai 300 derajat celcius nah karena itu ruang di dalam tromol rim atau drum brake ini ini harus diberi rongga atau saluran udara keluar supaya temperatur panas itu bisa segera tereduksi nah celah sepatu rim celah sepatu yang tidak tepat dapat menyebabkan jika terlalu besar akan menyebabkan keterlambatan dalam pengeriman jika terlalu kecil rim akan macet jadi kendaraan akan kurang bebas dalam lajunya dan jika tidak sama akan menyebabkan kendaraan tertarik ke satu arah ini juga akan menyebabkan trit pada ban itu yang termakan sebelah di bagian yang gaya pengerimannya terlalu besar nah disinilah cara atau komponen penyetel celah sepatu rim itu ada yang otomatis ada yang manual disini adjusting lever penyetelannya untuk yang manual ini biasanya diantara rongga rongga penutup tromol atau pemegang roda nah itu ada lubang kecil yang bisa dimasuki obeng main kemudian obeng main itu menuju ke tempat gigi di adjusting screw ini ini bisa diputar ke atas atau ke bawah sesuai dengan kondisi celah yang terjadi saat itu nah disini akan tercipta suatu celah yang ideal yang sesuai dengan standar industri jadi untuk celah sepatu rim ini kurang lebihnya 0,5 mm ini standar dari industri nah yang berikutnya adalah rim dengan tipe disc brake atau rim cakram ini biasa digunakan pada roda depan pada kendaraan nah disini komponen dari rim cakram atau disc brake yaitu cakram atau rotor disc cakram atau rotor disc kemudian disc pad sepatu sepatu rim dan juga kaliper nah ini disini sudah dijelaskan gambar tipe rim cakram atau disc yang mana satu kesatuan ini adalah kaliper kaliper kemudian ini bulatan ini yang seperti piringan itu yang disebut dengan cakram atau disc brake nah keuntungan dari tipe ini ini memiliki radiasi panas lebih baik karena apa disini terjadi gesekannya timbul temperatur kemudian langsung bisa terlepas keluar temperatur panasnya karena langsung menuju udara bebas kemudian bila terkena air lebih cepat kering dan konstruksi lebih sederhana jika kita lihat gambarnya dan mudah perawatan nah ketika dilakukan perawatan berkala disini ada berapa langkah pemeriksaan komponen yang pertama kaliper dibuka ini di dalamnya ada wheel silinder atau silinder roda nah silinder roda itu kaitannya dengan hidrolis maka fluidanya dipastikan tidak terjadi kebocoran kita lihat pada saluran sambungan dari fleksibel menuju ke rumah kaliper ini ada saluran fluidanya nah disitu sambungannya kita periksa kering atau basah kalau basah berarti ada kebocoran tapi kalau kering nah itu berarti fluidanya ketika sistem bekerja ini maksimal bisa sampai ke ruang piston kemudian disini disnya kreator disnya ini kita lakukan pemeriksaan keolengan putarannya dan kerataannya disini menggunakan dial gate dial gate kita tempel yang mana posisi letak pemasangan dial gate nya itu memang sedikit agak sulit dicarikan tempat di arm biasanya kemudian magnetnya di on kan baru ujung dial gate nya ditempelkan di rotor disk kemudian di kalibrasi dinulkan setelah itu disk nya diputar satu putaran sambil dilihat indikatornya berapa pergerakan jarum yang ada di dial nah perlu diketahui dial itu ukurannya satu strip itu 0,01 mili 0,01 mili sedangkan standar batas keolengan dari rotor ini adalah 0,12 jadi apabila lebih dari 0,12 maka kondisinya rotor disk dinyatakan tidak baik dan kerugian kerugian yang ada pada tipe rim cakram ini safe energy ginsengnya kecil dan membutuhkan tekanan hidrolis yang besar jadi disini ada silinder roda atau wheel silinder yang dialiri oleh fluida dan fluidanya itu mengalir dari master silinder nah penampang master silindernya itu kecil penampang atau apa itu namanya silindrisnya volume silindernya itu lebih besar ruang pada silinder roda disini nah inilah tipe rim cakram atau disk yang biasa dipasang pada roda depan nah di tipe rim cakram ini juga ada penyetelan ada penyetelnya yaitu kerapatan sepatu rimnya ke rotor bila rim dioperasikan maka piston sil membentuk elastis seperti pada gambar bila pedal rim dilepas piston sil akan kembali ke bentuk semula dan menarik piston kembali besarnya deformasi sil sama dengan celah pad kit terhadap rotor kemudian celah terlalu besar jika pad kita sudah awus sudah awus tadi sudah mungkin di bawah 1,5 mili bila rim dioperasikan maka gerakan piston akan lebih jauh tetapi besarnya deformasi sil tetap jika pedal dilepaskan maka piston akan kembali dengan jarak yang sama besar dengan deformasi sil dan celah rem telah distel inilah bentuk dari pad atau sepatu rem dengan bahan campuran metallic fiber dan serbuk besi yang disebut semi metallic disc pad celah pada disc bag dimaksudkan untuk menunjukkan batas ketebalan pad pad kit yang diizinkan nah ini yang diberi gambar kalau disini coklat ya coklat muda display nya inilah tebal dari kampas rim yang sering dilakukan pemeriksaan ketebal nya kemudian anti squal sim anti squal sim ini yang berhimpitan juga dengan display pad ini fungsinya untuk mencegah bunyi menerit atau apa ya bunyi mencicit ya akibat getaran dari hubungan pad dan cakram nya bunyi tersebut terjadi pada saat pengereman nah itu fungsi dari anti squal sim nah dari rotor disk nya sendiri ini ada tiga macam ada tiga macam yang mana bahannya dari usi tuang yang pertama itu solid disk tip kemudian ventilat disk berlubang pada bagian tengahnya nah ini seperti ini yang berfungsi sebagai pendinginan agar tidak terjadi fading tidak terjadi fading atau pemuen akibat panas kemudian yang ketiga ini solid disk with drum jadi solid solid seperti ini tapi ada tambahnya with drum dengan rongga drum jika berfungsi juga berfungsi sebagai tromol untuk rim parkir nah inilah tipe-tipe dari rotor disk berikutnya parking brake atau rim parking terbagi menjadi dua tipe roda belakang dan tipe center pada output transmisi seperti yang ada pada gambar sini ini yang tipe roda belakang nah di roda belakang ini rim nya tadi yang sistem tipe drum brake ini dilengkapi juga rim parking atau rim parking disitu di dalamnya ada komponen kabel kemudian ada mekanis yang menarik yang ditarik kabel tersebut sehingga membuat sepatu-sepatu rim itu bergerak keluar ya keluar gitu keluar sehingga menekan dari diameter dalam tromol nah terjadilah penghentian pergerakan tromol enggak bisa bergerak maju maupun nah disini disebutkan cara kerjanya dengan menarik tuas rim parking maka rim bekerja melalui parking brake kabel jadi ini kabelnya kabel-kabel ini menuju ke sistem rim roda belakang kiri dan kanan jadi pergerakannya akan bersama antara roda kiri dan kanan sistem rim parkirnya akan bergerak sama nah disini ada penjelasan juga intermediate lever pull rod push rod mungkin ya kemudian equalizer parking breakable kiri dan kanan disini kanan dan kiri akan bergerak bersama ketika tuas dari rim parkir ini di inilah tuas dari rim parking tipe-tipenya ada yang tipe lever kemudian stick dan juga pedal nah ini bisa dilihat ini kontruksi tipe tuas rim yang berbeda-beda ini untuk yang digunakan biasa digunakan pada kendaraan kekinian sekarang-sekarang ini kemudian ini yang kendaraan lama ya atau kendaraan-kendaraan besar yang ini kendaraan-kendaraan eksklusif nah disini pedal tip biasanya digunakan pada kendaraan penumpang dan kendaraan mewah cara membebasannya menggunakan pedal oke kita lanjutkan ada drag boster drag boster ini adalah mekanis penggerak sistem rim salah satu mekanis penggerak sistem rim yang terpasang di kabin biasanya pada boster ini dipasangi atau terpasang master cylinder nah ini master cylinder ini brake boster nya nah fungsi dari brake boster ini adalah untuk melipat-gandakan daya penekanan pedal daya penekanan pedal sehingga daya pengereman menjadi lebih besar nah disini ada rongga atau ruang yang dipisah oleh membran nah disini membran atau retun spring membran ini membuat ruang yang di depan ini menjadi ruang yang vakum nah ruang vakum ini tersalurkan ke intake manifold pada kendaraan sehingga ketika terjadi penghisapan dari intake manifold ketika kendaraan nyala ini membrannya akan tertarik sana kecenderungan tertarik sana namun ditahan oleh spring yang ada nah bekerjanya ketika fungsi membran itu dimaksimalkan nah ini dari dorongan pusrat dari dorongan pusrat menuju ke master silinder nah ini akan terbantu oleh hisapan dari manifold yang mana ruang hampa ini yang disekat oleh membran itu akan membantu mendorong pusrat menuju ke master silinder sehingga gaya dorong dari pengemudi ini ada tambahan energi tambahan bantuan dari membran yang ada di poster ini kemudian disini pusratnya terhubung ke pusratnya master silinder yang mana pusratnya itu ada piston di dalamnya kemudian menekan peledak menuju ke silinder silinder roda nah dari brake booster ini ini cara melakukan pemeriksaannya ke kedapannya ini bisa dicoba menginjak pedal pada saat mesin mati dan mesin hidup ini tentu akan terjadi perbedaan sedikit perbedaan yang bisa dirasakan saat kita melakukan percobaan yang pertama mesin hidup diinjak rimnya kemudian saat mesin mati diinjak rimnya nah itu akan bisa menjustifikasi atau membedakan kerja dari booster apakah berfungsi secara maksimal atau terjadi kebocoran nah prinsip kerjanya bila vakum bekerja pada kedua piston maka piston akan terdorong ke kanan oleh pegas nah bila tekanan atmosfer masuk ke ruang A maka piston bergerak ke kiri menekan pegas karena adanya perbedaan tekanan menyebabkan batang piston menekan piston master silinder nah ini komponen-komponen dari booster bisa dibaca gitu komponennya ya dari booster secara lengkap nah ini cara kerja ketika pedal belum ditekan nah belum ditekan kondisi normal berarti air valve-nya tertarik ke kanan oleh air valve retun spring bertemu dengan control valve sehingga tertutup kemudian udara luar tidak bisa masuk ke variable pressure chamber kemudian vakum valve terbuka yang menyebabkan terjadinya kevakuman pada konstan dan variable pressure chamber piston terdorong ke kanan oleh pegas dia vakuman nah pada kendaraan-kendaraan tipe sekarang ini untuk menciptakan menghasilkan momen pengreman yang sama pada rim tipe hidrolis antara roda depan dan roda belakang jadi sekali lagi momen pengreman yang sama ya antara sistem rim di roda belakang dan sistem rim yang ada di roda depan karena apa karena jarak yang pertama jaraknya dengan sumber fluidanya yaitu master cylinder itu melalui panjang kabel yang lebih besar untuk rim belakang sedangkan yang depan kabelnya dekat dengan ke master cylinder nya dan juga pada konstruksi engine nya di depan engine nya di depan untuk mobil-mobil dengan penggerak roda depan tentu beban pengerimannya beban pengirinan pada roda depan ini akan tambah berat akan bertambah berat karena ada muatan beban mesin pada roda depan itu nah untuk mensiasati kondisi seperti itu maka ditambahi atau dilengkapi dengan katup penyeimbang yaitu dari master cylinder masuk ke katup penyeimbang baru didistribusikan ke masing-masing wheel cylinder nah kendaraan yang mesinnya terletak di depan ini ini mempunyai tingkat beban yang lebih besar untuk pengerimanya ya dipasanglah katup penyeimbang tujuannya supaya tidak ngipot roda belakangnya nah ini prinsip kerjanya yang katup penyeimbang tadi ada komponen yang namanya proportioning valve katup penyeimbang tekanan master cylinder rendah ini ada small area smaller area smaller area kemudian chamber A side chamber B side jadi masing-masing dinding samping itu ada chambernya ada pistonnya tekanan master cylinder rendah ini tekanan hidrolis dari master cylinder diteruskan dari ruang A diteruskan dari ruang A ke ruang B melalui katup C nah disini tekanan di ruang A dan B menjadi sama besar karena terhubung ya fluidanya terhubung fluidanya di ruang A terhubung dengan ruang B nah maka tekanannya akan sama tetapi luas permukaan piston di ruang B lebih besar ruangnya permukaannya lebih luas ini yang menyebabkan piston bergerak ke kiri pistonnya bergerak ke kiri nah gerakan ini berlawanan dengan pegas disini ada pegas gerakan pegas yang mendorong piston untuk bergerak ke kanan nah gaya itu menyerap gerakan piston bila mencapai titik dimana daya pegas seimbang dengan tekanan hidrolis nah antara gaya pegas mendorong piston ke arah kanan ini akan seimbang dengan kondisi tekanan fluida yang ada di ruang seimbang di ruang seimbang bergerak